Intro Sedikitnya 28 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia ambil bagian dalam program pelatihan diplomasi dan pemandu pariwisata yang digelar di Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Betung Pelatihan ini diharapkan bisa mensinergikan program yang disusun kementerian luar negeri dengan pemerintah daerah Peserta pelatihan yang merupakan pegawai pemerintah daerah diantaranya akan dibekali keterampilan komunikasi, kontrak kerjasama dan pemahaman nilai-nilai budaya wakil Pelatihan yang berlangsung selama 4 hari dipandu oleh sejumlah narasumber dari Perguran Tinggi dan Kementerian Luar Negeri Apa adalah kita ingin menyebarluaskan diseminasi informasi mengenai politik luar negeri dan nubuhan luar negeri apa yang nubuhan luar negeri kepada para pembangun kepentingan kita terutama dalam ini adalah pejabat daerah Karena dengan otonomi daerah mereka juga punya peran yang luar biasa untuk mendukung tercapainya politik luar negeri kita Nah kita ingin memberikan pelatihan ya baik tingkat dasar maupun ya terutama tingkat dasar kepada mereka dalam aspek-aspek yang terkait dengan nubuhan luar negeri itu protokol, kemudian etika, table manners ya kemudian dasar-dasar dalam penyusunan perjanjian internasional ya MOU, karena ada sister city, ada sister province, penting bagi mereka Kota Bangka Pinang, Kepulauan Bangka Belitung dipilih sebagai tuan rumah pelatihan kali ini karena sejalan dengan program pengembangan pariwisata yang disusun pemerintah secara nasional Herudah Nur, Kompas TV, Bangka Pinang, Kepulauan Bangka Belitung Saudara, untuk kelima kalinya Sungai Liat Triathlon Internasional kembali digelar di Pantai Tanjung Pesona Bangka, Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 536 peserta dari 19 negara telah mendaftarkan diri untuk lomba yang akan digelar 22 April mendatang Pantai Tanjung Pesona kembali dipilih sebagai lokasi lomba karena dinilai representatif dan memiliki pembandangan alam pantai yang memesona Panitia akan memperlakukan sejumlah persyaratan sehingga jumlah peserta maksimal sebanyak 500 orang Lomba yang dibagi berdasar kelas putra, putri, dan campuran menjanjikan tantangan yang harus dilewati dengan cara berenang, maraton, dan bersepeda Event Sungai Liat Triathlon Internasional diharapkan menjadi ajang promosi potensi pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan triathlon 2017 ini Bangka Belitung khususnya Kepulauan Bangka dapat menjadi salah satu destinasi tujuan utama wisata atau a spot tourism di Kepulauan Bangka khususnya di provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya Dan mudah-mudahan kita harapkan melalui kegiatan triathlon ini dapat menjadi tren positif dan sarana untuk mempromosikan indahnya wisata bahari di Kepulauan Bangka yang tentunya akhirnya dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan lancar negara ke Kepulauan Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan akhirnya dapat meningkatkan ekonomi kerakyatan di masyarakat Bangka Belitung Melalui event skala internasional, pemerintah daerah menargetkan bisa menggait lebih banyak kunjungan wisata khususnya untuk pasar Asia Pasifik Herudah Nur, Kompas TV, Bangka Pinang, Kepulauan Bangka Belitung Miris dan menyedihkan Satu keluarga di Kebupatan Lampung, Tengah Lampung tinggal di kandang kambing Lima orang ini tinggal bersama lima kambing sejak satu tahun lalu setelah rumah sederhananya hancur diterpah hujan deras disertai angin kencang Lokasi rumah Saban yang tinggal dengan istri dan ketiga anaknya ini berada di Jalan Lintas Sumatera, Lampung Tengah Saban, istrinya Tri Hawarti dan tiga anaknya ini menempati gubuk berukuran 3x5 meter Mirisnya di dalam gubuk ini juga terdapat kandang yang berisi lima ekor kambing tidak ada sekat sama sekali antara kandang kambing dan sebuah kasur tempat mereka tidur bahkan pakaian, peralatan makan dan barang-barang lain diletakkan di kasur tersebut kambing-kambing itu bukan milik keluarga Saban ada seorang yang baik hati meminta Saban memelihara dan memberi pakan kambing dengan bayaran 10 kg beras sebulan kondisi gubuk pun tidak bisa dibilang layak terpal yang dijadikan penutup atap pun tampak sudah koyak hampir seluruh peralatan pun sudah tampak lusuh dan rusak jadilah keluarga ini terbiasa merasakan hembusan angin dan hujan di dalam gubuk belum lagi bau kotoran kambing yang menyengat namun keluarga ini tidak mau berpangku tangan dengan modal pinjaman Saban membuka bengkel dan tambal ban meski kondisi fisiknya tidak sempurna Saban tetap bekerja keras penghasilannya yang berkisar antara 20 hingga 30 ribu rupiah per hari tetap disyukuri karena bisa untuk makan dan menyokolahkan anak-anak ia tidak berkecil hati meski harta benanya habis setelah disaku angin kencang dan hujan tidur ya disitu setelahnya masak makan disitu lah gak ada satu sama kendang kambing itu pak iya gak ngerasa bau atau risik gimana gitu pak ya kalau rasa bau itu karena udah kebiasaan mungkin ya gak bau karena gak ada pilihan lagi ya gak ada pilihan lagi itulah itu kambing punya siapa pak punya orang juga orang punya wak wirdan oh jadi kita suruh suruh mihara jadi kalau sebulan kadang dikasih beras 10 kilo kadang ya lebih itu aja untuk makan untuk makan sehari-hari jadi kalau hujan kalau panas ya disitu para tetangga yang juga prihatin dengan kondisi keluarga Saban terkadang memberi bantuan seadanya lucunya Saban mengaku belum pernah menerima bantuan apapun dari program pemerintah sungguh ironi Andri Kurniawan, Kompas TV, Lampung Demikian beragam Kompas News Bangka Blitung hari ini saya Mehta Janiarti mewakili tim redaksi Kompas TV Bangka Undur Diri jangan lupa nantikan selalu Kompas News Bangka Blitung setiap pukul 6.30 pagi waktu Indonesia Barat sampai jumpa sub indo by broth3rmax